Baik, ini adalah mata kuliah pendidikan konservasi, satu mata kuliah yang khas yang hanya ada di UNES. Jadi kalau di perguruan tinggi yang lain itu tidak ada pendidikan konservasi, mungkin pendidikan yang lainnya yang memiliki emangatannya khas. Barangkali perguruan tinggi yang memiliki wawasan lingkungan itu punya mata kuliah lainnya. Tapi yang untuk di UNES, sudah beberapa tahun terakhir ini ada sekitar, ya mungkin hampir berjalan 8 tahun, 9 tahun ini ada pendidikan konservasi yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa baru, baik di semester 1 maupun semester 2. Baik, untuk materi yang pertama, ini adalah pendahuluan, mata kuliah pendidikan konservasi, penutup negeri Semarang. Siapa yang tahu visi UNES? Ada yang sudah tahu visi UNES atau apa? Silakan speak up. Tidak ada yang tahu visi UNES? Masih cari-cari? Maaf, visi UNES adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya, betul. Jadi, salah satunya itu berwawasan konservasi. Sehingga tidak hanya pencapai yang berhadap pengetahuan saja, riset saja, tetapi semuanya harus berwawasan konservasi. Siapa yang tahu konservasi itu apa? Presetarian. Irma ya. Bumberdayaan, Pak. Bagas apa, Irma ini? Siapa dulu nih? Tadi aku pelestarian, apa? Pelestarian saja, apalagi? Pemberdayaan. Ada yang bisa memberikan satu pengertian tertentu, bukan persamaan kata? Saya, Pak. Ya, Andina, silakan. Konservasi merupakan pelestarian dan pelindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan. Sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Oke, itu satu sisi. Yang satu sisi yang lainnya, yang berkaitan dengan barangkali pembangunan, yang berkaitan dengan infrastruktur, ada yang bisa memberikan pendapat. Kalau itu sepertinya lebih ke keanekaragaman hayati, ya. Keanekaragaman hayati. Nah, itu. Yang lainnya, ya, artinya konservasi itu pada dasarnya adalah terkait dengan sustainability, ya, keperlanjutan. Keperlanjutan apapun, ya, terutama lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan tidak hidup. Jadi, termasuk sumber daya alam, ya, itu kan juga ada yang hidup dan tidak hidup, ya. Kemudian, seperti sumber daya fosil, gitu ya. Makanya sekarang ini dikembangkan juga salah satunya adalah energi non-fosil, ya, yang banyak. Siapa yang bisa menyebutkan energi non-fosil itu apa? Contohnya. Energi dari biogas, Pak. Biogas. Tenaga surya, Pak. Tenaga surya, apalagi. Air, Pak. Tenaga air, apalagi. Angin. Angin, apalagi. Gas alam, Pak. Panas bumi, Pak. Panas bumi tadi sudah, gas alam, panas bumi, apalagi. Jadi, intinya tidak akan habis, ya. Sampai kiamat nanti tidak akan habis, ya. Nah, jadi itu. Jadi, salah satunya adalah kita mencoba mendayagunakan, ya, sumber daya alam non-fosil. Ya, meskipun saat ini masih sedikit, ya, masih sedikit yang menggunakan. Kenapa? Nah, itu perlu kita pertanyakan, ya. Bukanya matahari sudah ada sejak dulu. Kenapa kita kok memakai genser, ya, yang dengan sumber daya alam fosil. Nah, bukanya angin itu ada sejak dulu. Kenapa kita memakai listrik, ya. Yang kadang-kadang juga masih memakai batu bara. Ini harus kita renungkan, ya. Sebagai mahasiswa, Anda sudah harus mulai merenungkan sebuah fenomena yang terjadi. Kenapa ya kok tidak, ya. Ada apa ini? Baik, sebelum masuk ke materi, baik, saya perkenalkan, ya. Ini flashback lagi. Saya, Pak Teguh, gitu, kan. Pak Teguh Priyanto. Ada yang salah. Di UNIS itu juga ada namanya Pak Teguh Supriyanto. Tapi lebih senior, ya. Lebih tua. Beliau itu sepertinya mengajarnya, bukan teknik. Kalau saya, basicnya teknik, ya. Teknik arsitektur. Kalau Pak Supriyanto itu basicnya lebih ke pendidikan, ya. Pendidikan sosiologi. Jadi, jangan salah kalau nanti suatu ketika ada jadwal seperti itu, kemarin ada yang menghubungi saya. Pak, sepertinya Bapak ada mata kuliah pendidikan sosiologi. Apakah Bapak akan dimasukkan ke grup? Kok saya ngajar sosiologi, gitu kan? Mungkin bukan Teguh saya. Terus di screenshot, namanya siapa? Ya, Pak Teguh Supriyanto. Jangan salah, ya. Ini Pak Teguh Priyanto nggak pakai tambahan. Priyantono, Priyantoro, Priyanto yang lain, ya. Hanya itu saja. Baik. Nah, ini adalah visi UNES. Jadi, tadi ada yang kelebihan sedikit, gitu ya. Menjadi. Ini sudah menjadi, ya. Sudah menjadi. Nggak perlu ditambahkan menjadi. Visi UNES itu tidak perlu ditambahkan menjadi. Nggak perlu ditambahkan menjadi. Nggak perlu ditambahkan menjadi. Nggak perlu ditambahkan menjadi berwasan konsumsi dan berhormatasi internasional. Kalau dulu, ya, sebelum 2016, itu pernah ada visi yang seperti itu, ya. Menjadi. Tetapi setelah dikukuhkan menjadi UNES yang berkonservasi, ini langsung UNES yang berawasan konservasi dan berhormatasi internasional. Nah, ini berhormatasi internasional itu harus didukung oleh tiga pilar, ya. Ini namanya, kalau di perguruan tinggi, ya. Anda sebagai mahasiswa baru itu ada yang namanya tridharma perguruan tinggi, ya. Ada tiga. Yang pertama, pendidikan. Ada pengajaran, ya. Masuk pendidikan. Seperti kita ini, ini pendidikan, ya. Kemudian nanti Anda banyak sekali kegiatan kuliah itu namanya pendidikan. Penelitian, ya. Bapak Ibu dosen ini juga melakukan penelitian. Jadi, beberapa dosen juga akan melibatkan mahasiswa. Anda diajak untuk meneliti. Nah, ini juga termasuk tridharma, ya. Kemudian, pengabdian masyarakat. Bapak Ibu dosen juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi, berbagi ilmu, ya. Pendampingan kepada masyarakat. Kemudian juga memberdayakan masyarakat. Kadang-kadang ini juga melibatkan mahasiswa untuk membantu, ya. Biar mahasiswa juga ikut peduli, ya. Selain untuk belajar bagaimana cara meneliti atau mengabdi. Nah, misinya pendidikan dan non-kependidikan. Ini teman-teman juga mungkin ada yang dari prodi yang murni, ya. Ada juga yang prodi pendidikan, ya. Pendidikan apa? Pendidikan lupa. Pendidikan fisika, ya. Ada fisika murni, nanti pendidikan teknik bangunan, ada yang teknik sipil, ya. Nanti-nanti pendidikan bahasa, misalnya. Ada juga yang cuma bahasa saja. Nah, ini juga bagian dari misinya UNES. Menciptakan dan mengembangkan e-text. Menyebarluaskan e-text. Jadi, tidak hanya mengembangkan e-text saja di tengkat internal. Kita semua wajib untuk menyebarluaskan e-text. Ya, ya tadi. Mengembangkannya melalui penelitian, ya. Kemudian menyebarluaskannya melalui pengabdian. Nah, kita bisa apa? Kalau tidak. Kalau bisa, ya. Ya, berarti memiliki kekuatan untuk mendaya gunakan masyarakat dengan baik. Terutama yang ada di sekitar kampus. Kemudian kerjasama institusi, ya. Nah, ketika Tridharma ini adanya good governance, ya. Tata kelola yang baik. Ya, kemudian semuanya itu harus berwawasan konservasi. Jadi, tidak boleh pendidikan-pendidikan yang di luar wawasan konservasi. Makanya salah satunya ini, ya. Salah satunya adalah adanya pendidikan konservasi. Apakah mata kuliah yang lain tidak berwawasan konservasi? Nah, ya tentu saja diharapkan tetap ada wawasan konservasinya, gitu ya. Karena wawasan konservasi itu luas. Tidak hanya secara lingkungan saja. Tetapi juga terkait dengan nilai dan karakter. Itu juga berwawasan konservasi. Ya, seperti PKKMB, ya. Kemarin Anda juga sudah melaksanakan PKKMB. Itu kan ada yang terkait dengan konservasi, ya. Sudah tiga pilar. Sehingga di sini juga sama, ya. Semuanya mengarah kepada kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengertian itu yang berwawasan konservasi. Nah, ini ada realita dan solusi, ya. Nah, ini adanya realitas yang ada degradasi nilai, ya. Dan karakter seni budaya, terapikan sumber daya alam yang belum dikelola dengan optimal, ya. Dan berbagai permasalahan sumber daya alam dan lingkungan, ya. Yang belum dapat diatasi. Ada sampah, ya. Ada kekeringan. Nah, ini dampaknya kan besar, ya. Dampaknya besar, terutama terhadap perubahan iklim. Kita tahu bahwa di satu daerah kering kerontang, tapi di satu daerah yang lain banjir. Nah, ini kan tentu saja kan aneh, ya. Suatu ketimpangan, selalu, apa namanya, iklim yang terjadi seperti itu. Dulu, ya, ketika saya masih SD begitu, ini enggak tahu apakah Anda masih ingat apa enggak, apakah sama apa enggak yang diajarkan Bapak Ibu Guru. Pada bulan April, ya, sampai Oktober, atau September itu biasanya musim kemarau. Nanti Oktober, sampai Maret atau April itu biasanya musim hujan. Tapi sekarang terjadi keanean-keanean, ya. Di antara, ya, musim kemarau tiba-tiba ada hujan. Kemudian nanti di musim hujan, ya, tidak data-data hujan, malah panas. Di lain pihak, ya, di lain kondisi, ya, ada daerah-daerah tertentu yang kering. Di daerah lain, kebanjiran. Jadi, ada satu permasalahan, ya, pada peringkungan. Nah, solusinya adalah, ya, dapat data-data dengan mengubah cara pandang, ya, kemudian perilaku secara fundamental dan komprehensif, ya. Perilaku ini akan menciptakan satu kreativitas, atau menciptakan satu ide-ide brilian, ya, yang berdasarkan ilmu pengetahuan, yang menciptakan teknologi tertentu. Sekarang ada mobil, hybrid, listrik, gitu kan. Ya, meskipun tanggapannya dingin-dingin aja, karena kan mahal, ya. Tidak semua bisa membelinya. Pengennya sih punya mobil listrik, tapi kalau mahal ya, bagaimana, gitu kan. Jadi, ini juga permasalahan sendiri, ya. Kemudian listrik juga masih di supply PLN. Harusnya kita kan punya sumber daya listrik sendiri, ya, yang berdasarkan solar panel, misalnya. Sehingga rumahnya itu ada, atapnya itu sudah otomatis harus ada panel-panel surianya, ya. Tidak harus bergantung pada listrik. Nah, nanti kalau listriknya tidak laku, PLN-nya katanya merugi. Ya, gimana ini? Jadi, harusnya sudah dipikirkan secara komprehensif, ya. PLN juga harus berbisnis, ya, terhadap sumber daya listrik, ya, yang mengacu kepada wawasan lingkungan, ya. Terutama yang memiliki energi alternatif. Ini realitas dan solusi. Nah, ini outcome pendidikan konservasi, itu akan menciptakan kader. Anda semua ini akan menjadi seorang kader konservasi yang memiliki misi, ya. Misi mulia untuk menyebarluaskan kebaikan. Nah, ini kader ini apa, sih? Memegang peran penting dalam konservasi, mempunyai kontribusi nyata untuk menginputasikan menjadi teladan dan secara sadar menyebarluaskan semangat. Nah, Anda kan sudah ada tugas menanam, ya. Betul, ya. Dari unit-unit fakultas-fakultas sudah ada program menanam untuk 2021, kan. Sudah ada jadwalnya, kan. Nah, itu menjadi bagian dari awal, ya. Awal peran Anda sebagai tonggak awal peran Anda dan kontribusi Anda terhadap lingkungan, ya. Karena Anda menanam pohon ini, kemudian Anda merawatnya, pohon itu memiliki nilai guna, tentu saja akan ada manfaat yang besar. Jika Anda menanam buah-buahan, ya, nanti juga bisa dinikmati, baik orang maupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya, ya, semut-semut juga akan membuat rumah di sana, burung-burung akan membuat sarang di sana, ya, akan makan buah-buahnya, selain manusia juga. Ini kan juga akan memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Karena nggak mungkin hewan itu menanam, kan. Yang bisa menanam itu kan orang. Jadi, harus orang itu memiliki kesadaran terhadap lingkungan, ya. Sadar, betul. Di sini. Kader konservasi, ya. Ini artinya adalah kader kreatif dan inovatif, ya. Dalam ketepatan menemukan solusi. Jadi, Anda kalau menemukan satu masalah, ya, tidak. Tidak hanya diam. Minimal yang pertama, kritik. Kritik, tapi tidak hanya sekedar kritik. Kritik yang disertai dengan satu solusi. Kalau Anda tidak bisa melakukan sendiri, ya, minimal Anda memiliki konsep yang bisa Anda publikasikan, yang Anda bisa sharingkan, yang Anda bisa diskusikan dengan seseorang atau kelompok yang lain, ya, untuk menelisikannya. Jadi, itu yang lebih bagus, gitu, kan. Kalau sekarang ini, kan, kalau ada masalah, kan, larinya ke viral, gitu, kan. Wah, ini sampah, nih, pada berceceran, nih, difoto, diviralkan. Itu juga baik, ya, biar ada penanganan pada pihak-pihak yang berwajib. Tetapi, itu juga sebelumnya belum cukup. Kelasnya jadi kelas ecek-ecek, gitu, kan. Kelasnya apa? Ya, Anda membuat satu tulisan, membuat satu artikel. Terhadap, misalnya, sampah tertentu. Sampah ini seperti ini, ya. Efek ketika dia tertindu terlalu lama, maka akan berdampak pada lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan, ya, pandangan lingkungannya tidak baik. Kemudian juga ada, nanti, permasalahan-permasalahan kesehatan, ya. Permasalahan-permasalahan estetika, ya. Ini, ini Anda tulis di situ, ya. Anda publikasikan, kemudian Anda, mungkin Anda buat seminar kecil, dihadirkan oleh para pakar, kemudian para stakeholder, ya, pejabat pengelola persamaan. Permasalahan itu jadi just. Jadi, teman-teman nanti juga bisa, ya, membuat satu kelompok kecil, begitu nanti studi, ya. Studi lingkungan, ya, yang akan tergabung itu, dan akan memiliki kontribusi yang nyata. Baik penyebaran terhadap tadi, ya, solusi permasalahan. Sokor-sokor nanti yang untuk bidang-bidang teknik ataupun yang di MIPA bisa menciptakan satu alat, ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Nanti akan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini wawasan konservasi, ya. Nah, tadi ada perlindungan, ada pengawetan, ya. Sudah betul, ya. Ini yang jadi satu pengertiannya. Kemudian, pemanfaatan secara lestari, ya. Terhadap apa? Terhadap nilai dan karakter. Terhadap seni dan budaya. Jadi, UNES itu, UNES sumber daya alam. Ada tiga pilar, ya. Ini ada nilai dan karakter. Ada hanya lingkungan sumber daya alam saja, tetapi ada nilai dan karakter. Biasanya teman-teman yang di bidang pendidikan, ini akan memiliki pemahaman yang lebih, ya. Akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dengan nilai dan karakter. Seni dan budaya. Ini teman-teman di FBS, ya. Nanti juga bisa mengembangkan, ya. Di sana akan diberikan wawasan yang baik. Kemudian akan dipimpin oleh para dosen yang mengembangkan seni dan budaya. Sumber daya alam, dan ya kekuasaan ramah lingkungan. Ini bisa diprot dimanapun, ya. Sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, ini prinsip ini menjadi rujukan arah dan memandu sikap dan berlaku sikta sumers dalam mengerjakan dan mengutamakan sesuatu dengan sikap dan komitmen, ya. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, di sini. Ini bergandeng, ini artinya bersatu, ya. Ini teman-teman yang dari prode manapun, ya. Semuanya tetap fokus, ya. Pada wawasan konservasi. Sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini adalah pentingnya wawasan konservasi, ya. Di sini disebutkan ada melindungi, mengawetkan, memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, mawi, pengetahuan, dikandungan pengetian. Menemukan sikap mental. Ini yang penting, ya. Karena percuma kalau sudah ada materi dikandungan konservasi, tetapi mental Anda belum sadar. Ya, mental Anda masih cuek, ya. Kalau Anda masih kurang peduli terhadap lingkungan, ya, tidak akan ada gunanya dikandungan konservasi ini. Mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam. Ini, dengan Anda berpartisipasi, berkontribusi terhadap solusi permasalahan lingkungan, ini tentu saja akan membantu, ya, pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan. Ini bentuk kontribusi, sifitas akademika terhadap pemerintah atau terhadap pengelola suatu daerah, ya, di sini. Nah, ini kita sudah dikarsikan setegi oneritas permasalahan konservasi itu pada tanggal 12 Maret, ya, Jadi, sudah 11 tahun, ya, kita itu permasalahan konservasi. Ini menjadi pusat pemikiran, ya, di tahun 12 Maret, jadi pusat pemikiran. Jadi, yang terkait dengan konservasi, ya, UNES, begitu kan. Yang menjadi rujukan ide-ide konservasi, ya, di UNES. Yang terkait dengan karakter unggul, seni budaya, ya, penelan sepedaya, ya, UNES, gitu kan. Jadi, kalau sudah menjadi pusat pemikiran, ya, artinya kita harus menyiapkan, ya, sumber daya manusia yang kompeten, yang tentu saja semuanya harus berwawasan konservasi. Tidak hanya dosennya, tidak hanya pegawainya, tetapi mahasiswanya juga. Ini, ya, diperhatikan ada tiga pilar konservasi, ya, pilar nilai dan karakter. Ya, yang pertama, untuk peradaban unggul, ya, untuk kampus yang berperadaban unggul, kemudian juga ada pilar seni dan budaya, untuk kampus yang berbudaya luhur, kemudian terakhir, untuk pilar semudaya alam dan dukungan, untuk jalan kampus hijau yang mandiri. Ada tiga pilar. Nah, ini milestone pencapaian UNES dalam waktu lima tahunan, ya. Pertama, get to work, jadi mulai bekerja, kemudian keep working, tetap bekerja, don't stop, ya, jangan berhenti, ya, kalau sudah bekerja, jangan berhenti, kemudian sukses. Ya, ini, ini juga bisa Anda terapkan dalam filosofi Anda, ya. Filosofi Anda bisa, bisa Anda terapkan, bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda berusaha, berupaya, ya, dalam menggapai cita-cita, ini seperti ini, get to work, ya, jangan get to sleep, ya, kalau get to sleep, nggak akan selesai-selesai. Ini milestone, ya, sampai 2040, ya. Ada tahapannya, kita sekarang sudah ada di milestone kedua, ya, ini merestarikan, mengkaji, dan menerapkan nilai konservasi dalam masyarakat. Jadi, sudah ada tahap yang kedua, ini sudah terimplementasi kepada masyarakat, ya. Sehingga tadi, melalui Tri Dharma, kita diharapkan bisa mensukseskan milestone yang kedua ini, sampai tahun 2025, ya. Oke, kampus budaya lor juga sama. Yang kedua, ya, ini mengkaji, menentasikan karya seni budaya dan olahraga nasional. Jadi, olahraga nasionalnya sudah semakin dikembangkan di sini, di milestone kedua. Kemudian, untuk yang kampus hijau, master keduanya itu, eksplorasi sumber daya hayati, SDH itu, sumber daya hayati Indonesia, beraya tengah, ya. Beraya tengah, suara kelola, mengolah 50 persen sampah. Jadi, sampah itu, jangan dikira, 50 persen itu sedikit, banyak banget. 50 persen itu sangat buang, ya. Bayangkan yang di Jakarta aja, itu sudah berapa ton per hari, ribuan ton per hari, 50 persennya saja sudah seberapa, belum yang-yang lainnya. Nah, ini kalau di sekitar UNES, atau sekitar kota Semarang, 50 persen itu cukup. Sudah banyak banget, ya. Kita juga sudah punya, namanya, rumah pengelola sampah-pengelola sampah, itu berada di sebelah barat, kampus UNES, yang barat, ya. Nah, seberang jalan. Itu Anda masuk, ada gan kecil masuk aja, nanti ada rumah pengelolaan sampah. TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu, ya. Punyanya UNES. Dikuduk banget. Jadi, kita akan membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah di sini. Nah, ini potensi kekuatan, peluang, visi, pembelajaran tiga pilar, ya. Kemudian penelitian berwawasan konservasi. Jadi, kalau sekarang Bapak Ibu Desen meneliti itu harus berwawasan konservasi, berwawasan konservasi, berwawasan konservasi. Termasuk pengabdian, ya. Kerjasama juga berwawasan konservasi. Di sini juga. Karena apa? Karena ini menjadi satu visi. Kalau semua pekerjaan, semua aktivitas, semua program itu berdasarkan perwawasan konservasi, ya, ini tentu akan mendukung, ya. Mendukung program pertama dan visi UNES. Nah, ini imunasi tiga pilar, ya. Inspiratif, humanis, pertumbi, inovatif, bersama, ya. Yang diajarkan di PKKMP, ya. Bersama, ya. Ada kemudian bertumbuh, ya. Di sini juga intinya yang baik-baik, ya. Yang kita pilih, kemudian yang jelek, kita buang, ya. Nah, di pilar budaya juga sama, ya. Maksudkan, mengembangkan seni budaya sebagai jadi diri bangsa. Lokal, ya. Lokal ini macam-macam. Bergantung Anda nanti, ya. Dari mana. Akhirnya, Anda juga harus paham budaya setempat di mana Anda berada. Tidak hanya Jawa yang kebetulan UNES berada, tetapi ini kan banyak, teman-teman, yang dari luar juga. Nah, ini elementasi pilar dan lingkungannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita punya TPST yang besar, ya. Tempat pengolahan sampah terpadu UNES ini besar banget, gitu kan. Ini mengolah sampah, terutama sampah daun. Jadi, kalau kamu lihat, coba kamu lihat nanti di YouTube, drone UNES, gitu ya. Nah, sepertinya UNES itu tenggelam dalam pohon-pohon yang lebat. Jadi, kalau kamu melihat search, gitu ya, di YouTube, gitu kan, lingkungan UNES, gitu, itu bohnya sangat banyak. Sehingga rontoknya juga cukup banyak. Jadi, masalahnya apa? Masalahnya ketika rontok itu mau dikemanakan sampah daun. Maka, ini diolah nanti, ya. Dirajang, gitu kan, dihancurkan, diolah menjadi kompos. Komposnya ke mana? Komposnya ke UNES lagi, ya. Untuk memupuk tanaman-tanaman itu tadi. Nah, ini. Ini salah satu upaya kita, ya, dalam menangani permasukan sampah. Waste management, ya. Itu pengolahan sampah. Ini juga potensi pengolahan sampah. Mini project. Ini ada namanya, nah, ini kalau nggak cicik, ya. Ini belatung, ya. Belatung itu bisa macam-macam, ya. Untuk pakan ternak, ya. Kemudian untuk campuran-campuran yang lainnya. Ini ada, ya. Jadi kita, maggot, ya. Ini namanya maggot, itu. Seperti lalat, ya. Lalat hitam. Ini kalau sudah bertelur, kemudian jadi, ya, apa namanya, larva itu. Larvanya itu yang nanti bisa, bisa digunakan sebagai makanan, ya. Yang mengandung banyak protein. Ini ada, ini. di TPST. Tentang penggunaan plastik sekali pakai, nggak boleh, ya. Di UNES, ini ada. Nanti bisa di-download, ya. Ada peraturan untuk pakai sampah. Kemudian, seputar Akademika ini, kita juga sudah dilarang lagi minum dengan pakai gelas plastik, ya. Bahkan di Semarang, ya. Di tempatku juga. Seperti di Indomare, di Alfama. Kalau belanja kan sudah nggak dikasih plastik lagi, kan. Jadi, mohon maaf, kita tidak menunjakan plastik, gitu. Jadi, kalau kalian belanja dengan ingat-ingat itu memang agak ribet. Jadi, kalau pakai kantong itu mungkin akan nanti ini penuh, atas penuh, gitu, kan. Maksudnya berinjul, gitu, kan. Atau membawa begini nanti, ya. Repot, gitu. Bawa plastik, gitu. Nah, ini memang diharapkan kesadaran dari pembeli, ya. Bahwa ini program ramah lingkungan. Sehingga jangan banyak plastik, ya. Mau plastik bank. Di beberapa sualayan, ya. Supermarket. Biasanya kalau supermarket menawarkan kardus, ya. Gimana ini? Bawa, beli kantong, beli kantong tas, apa yang mau dikardusi? Kita nggak menyediakan plastik lagi. Kemudian termasuk bawa tumbler sendiri, ya. Di UNES sudah menyiapkan banyak dispenser, ya. Nanti kalau kalian sudah masuk, kemudian di beberapa titik sudah ada air kran siap minum. Jadi, Anda bisa, seperti di luar negeri itu, ya. Minum dari kran, gitu, ya. Langsung. Di Tretek sudah ada, ya. Di dekat dengan lembaga penelitian juga sudah ada. Di dekat petrog sudah ada. Nanti yang lainnya bisa dicek. Di MIPA mungkin sudah ada. Sudah ada. Hampir si fakultas ada, ya, semuanya. Ini. Kemudian, Anda sudah familiar terhadap ini, ya. Di APS UNES sudah banyak sekali. Nah, dulu, ya. Mungkin juga dulu itu UNES itu sebelum punya sistem seperti ini, apa-apa itu pakai kertas, ya. Presensinya pakai kertas, ya. pada tangan, ya. Geser. Nanti ada yang ada yang mahasiswa itu curang menandatangani temannya yang gak masuk. Eh, ini tip absen, gitu, kan. Tandatangani, ya. Nah, kalau dulu seperti itu, lah. Kalau sekarang ya ngontrol dosen, ya. Pakai si kadu. Siapa yang gak masuk, siapa yang masuk, gitu, ya. Semuanya pakai sistem. Nah, maka sekarang jamannya lebih modern. Apalagi sekarang sudah ada smartphone. Kalau dulu kan belum ada smartphone. Jaman saya kuliah jadul, itu. 25 tahun silam saya kuliah itu ya pakai kertas, gitu, kan. Fotokopian, ya. Apalagi internet kayak gini, aduh. No way dulu, ya. Kuliahnya pakai plastik itu transparansi disorot, ya. Yang boros energi, ya. Karena sekali sorot itu pakai OHP namanya yang disorot itu itu 500 Watt dayanya. Ini kita juga hemat energi. Karena kalau di kelas itu juga pakai proyektor itu juga, juga, juga masih ini ya masih buros energinya. Jadi, ini sangat-sangat hemat energi dengan seperti ini, ya. Pakai laptop pakai HP lebih hemat energi daripada harus memakai sorot, gitu ya. Kayak, apa namanya itu? Proyektor. Ini kebanyakan sewaan. Nanti bisa dibuka-buka, ya. Di sini, ya. Nah, ini di UNES juga ada indikator kebelanjutan lainnya. Ada ruang terbuka hijau. kita juga memiliki mobil listrik, ya. Beberapa. Ini belum masih masih sementara, masih belum optimal digunakan. Nah, sepeda juga sama. Kemudian kita juga bisa berjalan kaki, ya. Di beberapa sisi. Dan akan yang rusak-rusak, ya. Yang rusak-rusak itu sudah mulai akan ada perbaikan. Masuk terotor-terotor itu nanti akan ada perbangunan. Jadi, kita akan apa namanya, nyaman, ya. dalam berjalan. Nah, terkena intertang transportasi kampus ini bisa di-download juga di sini. Materi sudah saya share juga di Elena, ya. Bisa di-download, dipelajari. Ini ada solar cell, ya. Ini di atas gedung rektorat, ya. Jadi, kalau yang kiri itu namanya itu gedung ini teknik, ya. Yang kiri teknik, ya. Kamputas teknik di kanat. Yang tengah ini adalah rektorat. Kemudian yang kanan ini pamputas ekonomi, ya. Masa ekologi, ya. Ini proses pencapaian UNES, ya. Banyak sekali di sini. Kemudian ada. Nanti Anda akan mengikuti lomba penulisan, ya. Ini kalau ada seperti ini, nanti di-share oleh dosen, Anda ikut aja. Ini gagasan-gagasan yang baik, ya. Ini ada subtemanya banyak sekali. Ada 12 subtema. Nanti Anda pilih sesuai dengan yang Anda bidangi atau yang menarik bagi Anda, ya. Anda pilih di sini. Ada program hebat juga, ya. UNES itu punya program hebat. Nanti setiap unit itu fakultas itu akan berlomba-lomba, ya. Menjadi unit yang paling hijau. Akan diringking. Nanti memiliki reputasi yang baik. Misalnya fakultas teknik. Ini beberapa tahun, beberapa periode nomor satu terus ini fakultas teknik, ya. Menteri teknik berbangga dulu. Kemudian yang kedua, yang persaingan ketat yang kedua ini, kalau enggak MIPA, itu ekonomi. Itu persaingan untuk naik turun-naik turun. Kemudian ada lagi yang fakultas ilmu sosial yang sudah semakin baik sekarang ini. Masuk fakultas ilmu didikan, sudah mulai manjat. Yang agak di belakang bawah-bawah itu biasanya fik, ya. Olahraga, ya. Ya, mungkin disuruh kerja pakti dia malah olahraga. Jadi, enggak kerja pakti. Kemudian fakultas bahasa dan seni, ya, FBS. Disuruh kerja pakti dia malah puisi. Ya, kan ya. Enggak ini, enggak bersih-bersih, ya. Jadinya, ya, tetap berantakan. Oh, tamanku. Ya, bukan itu yang penting. Ayo kerja pakti. Oh, tamanku. Oh, kebunku. Itu kan. Malah nyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, harusnya menanam langsung. Yang paling rajin, ya, Mipah. Anak-anak biologi begitu di ini. Ayo, kita kerja pakti. Itu langsung cepat. Ada indikator hijau. Ini banyak sekali. Ada kerjaan ini, ya. Ada tujuh indikator. Kemudian ada bersih. Juga begitu. Kita cek semuanya, ya. Dari toiletnya sampai ke saluran-saluran pembuangnya. Kita cek semua. Bersih apa tidak. Ini juga ada sehat, ya. Nah, setiap hari Jumat ketika sebelum pandemi ini hampir semua oleh keluarga. Masih juga boleh ikut, ya. Anda kalau pas nggak kuliah di hari Jumat, ikut aja gabung keluarga sama Bapak Ibu dosen dan karyawan yang lain, ya. Kemudian ini ada indikator UI Green Matrix. Nah, Anda coba kampus terhijau. Coba Anda search gitu. UNES kan nomor berapa, kira-kira. kita akan berketahuan nanti, ya. Nomor berapa. Nanti akan saya share, ya. UNES nomor berapa. Kemudian, kita share di grup aja, deh. Nanti di Youtubenya, ya. Nanti di Subscribe, Like, and Share, ya. Jadi grup-nya. Ini indikator UI Green Matrix, ya. Ada 10, ada banyak ini, ada 19. Yang terakhir itu sudah 21, ya. Yang terakhir itu sudah 21. Jadi, sangat tetap, ya. Ini dalam rangka untuk memenuhi aspek bekerja di Green Matrix. Jadi, kalau ini tingkatnya dunia, ya. Green Matrix itu. Tidak hanya Indonesia. Jadi, UNES akan berseimbang tingkat dunia. Karena ini yang dinamakan berreputasi internasional, ya. Jadi, kalau UNES itu menduduki ranking 100 besar, sepertinya sekarang 80 besar, ya. Dulu 60, sekarang karena yang pesertanya lebih banyak lagi, sekarang marot, tapi pesertanya tak banyak. Minimal masih dalam 100 besar, itu sudah berreputasi internasional. Dari sekian, ratus, sekian ribu peserta seluruh dunia. Terima kasih. Ini ada kategori iklimatiknya banyak banget, ya. Kalau setting infrastruktur, ada energi, ada waste, water, transportation, fashion, kan. Nah, ini penanaman. Kalau kalian tidak di zaman pandemi, penanamannya bisa bareng-bareng dengan teman yang lain. Ya, bareng-bareng diperkatkan dari fakultas di hari tertentu, bareng-bareng, gitu kan. Bisa juga kalau terlalu lama menanamnya, mungkin ada pandangan pertama, tidak ada pandangan kedua, gitu kan. Juga terjadi jenklok di sini, mungkin lah ya penanaman bareng-bareng, gitu kan. Ini bisa juga, gitu kan. Karena kan ada yang tidak bisa nyangkul, kan butuh sosok yang kuat. Tolong dong ditanamkan. Ini malah didoakan temannya, ini sepuluhkah. semoga tanamannya nanti hidup dan bisa berguah dengan baik. Ini salah satu program ya, nanti. Tapi, ini kan sudah ada pengumuman bahwa setiap mahasiswa akan menanam sendiri-sendiri, di lokasi-lokasinya masing-masing. Jadi, Anda sudah menanam belum ini ya? Saya mengingatkan nih, sesuai dengan jadwalnya ya. Harusnya sudah ini. Kemudian di-upload di si Oman. Ini adalah kampus. Ini agak lama fotonya, belum di-update. Kampus rektoratnya sudah berganti. Ini juga sudah berganti. Harusnya tidak seperti ini lagi. Gapan-gapan kita edit lagi. ini. Kemudian ini si Oman ya, tadi Anda harusnya upload ke sini. Upload untuk penanaman ya. Oke, terima kasih. Tetap atas pada dan jaga kesehatan. Jangan lupa, Anda wajiban menanam ya. Dapat di si Oman, ketentuannya sudah ada. Ada bit lainnya, sudah dibuka saja. Gitu ya. Terima kasih ya, itu sharing untuk hal beri ini. Semoga Anda juga memberikan satu perhatian berhadap lingkungan kita. Terima kasih.